assalamualaikum sahabat obatin bagaimana keadaan kalian hari ini kami doakan semoga sehat selalu salam jumpa di channel obatin sahabamu channel pertanian yang selalu menunggukan info pertanian yang bermanfaat Insya Allah kedepannya saya akan terus mengupdate video-video terbaru mengenai jenis bibit batin yang mungkin cocok dan menjadi inspirasi bagi sahabat obatin dalam pembelian bibit simak terus video ini sampai selesai sebelum mulai kita intro dulu ya boom saya ingatkan lagi bagi yang baru menemukan channel saya ini saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan tombol loncengnya agar kedepannya saya bisa terus mengupdate video-video terbaru ya sahabat obatin mari kita mulai video ini badan tenaga nuklid nasional atau obatan berhasil memperbaiki varitas padi rojolili dari proses ini berhasil diciptakan varitas baru yang diberi nama rojolili serinuk dan rojolili serinar kepala pahir toti citus mirat mengatakan keberhasilan ini merupakan komitmen batan dalam memanfaatkan teknologi untuk tujuan damai khususnya di bidang pertanian selain itu keberhasilan ini dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemanfaatan teknologi nuklir tidak hanya untuk senjata dan energi saja ya sahabat obatin melainkan dapat dimanfaatkan untuk berbagi bidang setelah dilakukan perbaikan terhadap varitas rojolili dengan radiasi sinargama pada dosis 200 by dihasilkan padi baru yakni rojolili serinuk dan rojolili serinar yang lebih unggul seperti apakah keunggulan dari kedua varitas padi tersebut nah untuk mengetahui lengkapnya mengenai keunggulan kedua varitas baru tersebut pastikan sahabat obatin menyimak penjelasannya hingga akhir jangan diskip inilah keunggulan padi rojolili serinuk dan rojolili serinar tanaman rojolili serinuk dan serinar ini sekitar 105 cm ya sahabat obatin sehingga tidak mudah rebah sedangkan tinggi tanaman induknya mencapai 155 cm yang selalu rebah sebelum panen karena terlalu tinggi kedua varitas ini mempunyai ketahanan amat penyakit yang lebih baik dan produksinya yang lebih tinggi selain itu menguntung fisik beras dan menguntung rasa nasi aroma dan lain-lainnya setidaknya sama dan bahkan cenderung lebih baik dibandingkan induknya ya sahabat obatin selain itu batang juga membuktikan bahwa teknologi nuklir bukan hanya dikenal sebagai pengusnah masal yang hingga saat ini banyak masyarakat yang mempunyai persepsi negatif pada energi nuklir namun teknologi nuklir dapat dimanfaatkan di bidang lain seperti pengembangan pangan batang mempunyai peran penting di bidang pertanian yakni dan menghasilkan varitas unggul dengan mengenfaatkan teknologi nuklir meskipun banyak varitas padi lain varitas padi mutang batang diharapkan menjadi varitas unggul yang disukai oleh masyarakat dan dapat mendorong program ketahanan pangan nasional padi serinudang serinar baru ini lebih tahan aman dan penyakit jasa batu batin selain itu produksinya yang lebih tinggi yaitu mencapai 9,75 ton per hektare angka produk ski ini lebih bagus daripada induknya yang hanya mampu menghasilkan 7 ton per hektare di sisi lain padi ini memiliki umur pendek yaitu kurang dari 120 hari setelah tanam serta tinggi tanaman hanya sekitar 105 cm sedangkan induknya berumur 155 hari dan tinggi tanaman mencapai 160 cm sehingga mudah roboh ya sahabat batin di samping itu harga penjualan gabah varitas padi ini di atas harga pokok penjualan atau HPP gabah kering panen umumnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan semoga video ini bisa bermanfaat untuk para petani semuanya dan insya Allah ke depannya saya akan terus memberikan informasi yang menarik lagi di dunia pertanian khususnya tanaman padi jika video ini bermanfaat silakan sahabat obati klik tombol subscribe like dan nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi yang menarik di seputar dunia pertanian khususnya tanaman padi sekian dulu video dari saya saya David dari channel obatin sawahmu amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe komen dan nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati